Pemirsa pengadilan negeri Jakarta Selatan akan melakukan penyitaan terhadap rumah guru Soekarno Putra di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan. Penyitaan rumah ini merupakan bagian dari proses hukum perdata antara guru dengan Susi Angkawijaya. Suasana rumah guru Soekarno Putra tampak dijaga ketat oleh beberapa rumah seperti bajul rowo dan front pecinta nanak air yang menentang keras eksekusi penyitaan. Namun hingga kemisi yang PN Jakarta Selatan masih belum kunjung datang. Kasus berawal ketika guru dan juga Susi Angkawijaya duga melakukan jual-beli pada tahun 2011. Bahkan pada tahun 2014 sertifikat sudah balik nama atas kepemilikan Susi. Namun guru masih menepati rumah yang beralamat di Jalan Sriwijaya 3 nomor 9 ini. Hal ini dibantah guru lantaran ia merasa hanya melakukan pinjam-meminjam uang dengan Susi. Guru sempat mengajukan naik banding di pengadilan tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung namun tak kunjung dikabulkan.